Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini ingin menerobos ke bintang sembilan di tengah-tengah pertempuran. Setelah menyerap semua segel roh, Xiaoyan segera berkata kepada gagak emas bahwa Xiaoyan hampir selesai menyerap semuanya. Xiaoyan baru berada di tahap akhir bintang ke-8 dan Xiaoyan berharap bisa menembus ke bintang ke-9. Pada saat ini Xiaoyan terdiam karena Xiaoyan menunggu jawaban dari gagak emas. Xiaoyan pun pada saat ini segera menoleh, tetapi Xiaoyan dikejutkan ketika melihat gagak emas ini hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyadari bahwa itu hanyalah sosok roh dari gagak emas. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini tiba-tiba menghilang. Sementara itu pada saat ini gagak emas dari leluhur tua Pilpeles juga perlahan-lahan surut dan penampilannya telah kembali ke bentuk manusia sebelumnya. Pada saat ini leluhur tua dari Pilpeles juga tidak berani bertindak gegabah ketika menatap ke arah pertempuran di antara bintang 9 Dodi. Sekarang yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan melihat pertempuran ini akan berkembang sampai ke tahap mana. Persamaan dengan itu pada saat ini di langit di atas Pilpeles sinar cahaya yang menyilaukan segera menukik seperti meteor. Tanpa ragu-ragu ia benar-benar mengabaikan pertempuran di antara bintang 9 dan pada saat ini targetnya jelas datang ke arah Xiaoyan. Raja pemakan jiwa secara alami melihat penampilan dari gagak emas ini. Matanya menunjukkan kecemerlangan dan pada saat ini rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya berhenti menyerang tiga tetua bintang 9. Rantai-rantai ini segera terbang menuju ke arah gagak emas. Bersamaan dengan hal itu gagak emas juga pada saat ini segera menyadari serangan tersebut. Pada akhirnya suara dari gagak emas ini segera terdengar di telinga tiga orang bintang 9 Dodi. Ia berkata agar mereka pada saat ini mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh gagak emas. Kekuatan orang ini telah mencapai tahap menengah bintang 9 dan mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak bisa mundur dan mereka hanya bisa menahan untuk sedikit waktu. Tunggu tuannya pada saat ini menerbos bintang 9 dan hanya itulah secerca harapan. Ia khawatir jika mereka pada saat ini gagal maka puluhan ribu orang yang berada di sini akan mati. Oleh karena itu ia berharap mereka memahami keseriusan dari permasalahan ini. Mereka benar-benar harus menghentikan sosok tersebut secepat mungkin tanpa penundaan sedikitpun. Mendengar perkataan dari gagak emas ini para leluhur pada akhirnya keheranan. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mengabaikan perkataan dari gagak emas. Pada akhirnya mereka pun segera bergegas menuju ke arah gagak emas dan memblokir serangan dari raja pemakan jiwa. Pada akhirnya keempat dodi bintang 9 ini benar-benar kembali bertempur di langit. Sementara itu pada saat ini kecepatan dari gagak emas semakin cepat ketika ia melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut tentu saja raja pemakan jiwa benar-benar sangat kesal dan ia segera menggertakan giginya. Sementara itu pada saat ini sosok gagak emas benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan. Tanpa menunggu lagi pada saat ini gagak emas segera berubah menjadi sebongkah cahaya yang melesat ke antara alih Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika bergetar. Aura Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan segera meningkat dan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Di sisi lain raja pemakan jiwa pada saat ini tampaknya benar-benar tidak tahan. Ia pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan akan benar-benar menyerap api surgawi beringkat pertama. Akhirnya ia pun segera memerintahkan keempat orang hantu hitam yang pada saat ini melayang di udara. Keempat sosok ini pun seketika mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Mereka berniat untuk menghentikan penyerapan api surgawi dan segera membunuh Xiaoyan. Melihat hal ini, Jin Zhongfu pada akhirnya segera berkata bahwa anak ini dalam situasi yang cukup burik. Tanpa ragu-ragu ia segera bergegas diikuti Zhan Huan, tetua keempat dan Guiyin. Semuanya pada saat ini membentuk barikade di depan Xiaoyan dan menghentikan keempat hantu yang bergegas. Keempat hantu itu pun berbicara bersamaan seolah-olah suara dari keempatnya adalah satu. Mereka berteriak memerintahkan orang-orang yang menghalangi untuk minggir. Jika tidak maka mereka benar-benar akan diserang dan dibunuh. Menanggapi hal tersebut, Jin Zhongfu pada saat ini benar-benar acuh tak acuh dan mulai berteriak kepada puluhan ribu orang yang berada di sini. Jin Zhongfu berkata bahwa anak ini adalah sosok yang melindungi semua orang sebelumnya. Sekarang ia membutuhkan perlindungan semua orang dan jika mereka tidak bertarung, kapankah mereka akan bisa membalaskan budi dari bocah ini? Mendengar perkataan dari Jin Zhongfu ini, meskipun beberapa dari orang-orang yang berada di sini hanya memiliki kekuatan di tahap bintang tujuh. Meskipun mereka tahu bahwa dengan melakukan ini akan merugikan diri sendiri dan bahkan mereka akan mati, mereka benar-benar akan terus bertarung. Pada akhirnya puluhan ribu orang pada saat ini hampir bersamaan bergegas maju untuk mengelilingi sosok keempat hantu yang menyerang. Jin Zhongfu pun tersenyum puas dan melihat ke arah sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Niat membunuh puluhan ribu orang ini seperti harimau ganas dan semuanya menatap marah ke arah empat hantu yang mendekat. Sementara itu keempat hantu ini benar-benar tidak bergerak dan pada saat ini sosoknya memandang ke arah Gui Yin dan Shetu. Pada akhirnya mereka segera berkata bahwa Gui Yin dan Shetu adalah anggota dari aliansi bayangan. Mungkinkah pada saat ini keduanya benar-benar akan memberontak? Menanggapi hal tersebut, Gui Yin pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Gui Yin berkata agar mereka memaafkan Gui Yin karena misi dari Gui Yin telah selesai. Oleh karena itu sekarang Gui Yin telah bebas dan mulai sekarang Gui Yin bukan lagi bagian dari aliansi bayangan. Oleh karena itu hal ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Mendengar perkataan dari Gui Yin ini keempat hantu itu pun hanya bisa terdiam. Setelah itu mereka segera berkata kepada Shetu. Mereka berkata bahwa Shetu pada saat ini akan dikeluarkan dari aliansi bayangan dan mereka yang telah dikeluarkan. Aliansi bayangan akan memburu dan membunuh orang tersebut. Setelah mengucapkan perkataan ini sosok keempat orang ini pun seketika bergetar dan mereka menyerang ke arah Zenzongfu dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan puluhan ribu orang yang berkontribusi juga pada saat ini segera memblokir mereka. Kekuatan dari puluhan ribu orang ini benar-benar tidak bisa diremehkan dan mereka pada saat ini benar-benar terjerat di dalam pertempuran. Zenzongfu dan yang lainnya yang pada saat ini sudah pulih juga ikut bergabung di dalam pertempuran. Tampaknya penundaan dengan jumlah orang yang sangat banyak ini sudah cukup memberikan waktu yang lama bagi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menutup matanya dengan Cailin yang masih berdiri di sampingnya. Xiao Zhan, Feng Feng, Nan Erming, King Mu'er, dan Ziying pada saat ini berdiri di hadapan Xiaoyan dan mereka menjadi penghalang terakhir. Pada saat ini tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi yang meletus. Semua api surgawi pada saat ini benar-benar melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini api surgawi gagak emas berada di benak Xiaoyan. Energi tak terbatas terus diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini distabilkan pada tahap akhir bintang delapan dodi. Aura Xiaoyan pada saat ini masih terus meningkat bersamaan dengan penggabungan ini. Api surgawi gagak emas pada saat ini segera mulai berbicara di dalam benak Xiaoyan. Ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah api surgawi bernama Great Sun Golden Crow yang menuduki peringkat pertama di benua dodi. Tuan terakhirnya adalah Huozun yang merupakan seorang dosian yang memahami jalan dari semua api sebelum malapetaka kuno. Mulai sekarang ia yang bernama Great Sun Golden Crow ingin mengikuti kaisar kedua yakni Tuan Xiaoyan. Setelah perkataan ini terdengar pada saat ini Xiaoyan kembali merasakan energi yang melonjak dengan gila-gilaan. Xiaoyan tidak pernah merasakan energi gila seperti ini dan ini benar-benar melebihi semua energi yang diserap oleh api surgawi Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan ada jejak ki putih di dalam tubuh Xiaoyan dan itu adalah kekuatan origin ki abadi. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan penyerapan di antara kedua origin ki ini. Seni roh darah Xiaoyan yang berada di peringkat kedelapan juga pada saat ini benar-benar menunjukkan tanda berevolusi menjadi seni iblis. Energi dari Golden Crow ini benar-benar melebihi imajinasi dari Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tercengang pada saat ini gagak emas segera kembali membuka mulutnya. Pada saat ini ia menunjukkan keterampilan bertarung khusus miliknya yang diciptakan oleh pemahaman dari pemilik sebelumnya. Hal ini akan berguna untuk menghadapi pemakan jiwa dan Tuan harus memahami keterampilan bertarung ini. Pemilik Api Surgawi gagak emas sebelumnya menamakan teknik ini dengan pedang kuno sihir kota Api Surgawi. Bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini ada banyak informasi datang dari fikiran Xiaoyan dan menyebabkan fikiran Xiaoyan meledak kesakitan. Namun meskipun begitu Xiaoyan diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Awalnya Xiaoyan sangat kekurangan keterampilan bertarung dan Xiaoyan masih berjuang dengan keterampilan bertarung lama. Tetapi pada saat ini Xiaoyan memiliki empat keterampilan bertarung baru dalam sekejap. Selain itu setidaknya semuanya berada di peringkat suci atau bahkan lebih kuat dari peringkat suci. Xiaoyan menekan kegembiraannya dan pada saat ini Xiaoyan mempelajari informasi yang terus masuk di kelapanya. Bersamaan dengan hal tersebut suara dari Api Surgawi Gagak Emas kembali terdengar di penak Xiaoyan. Ia berkata bahwa Tuan pada saat ini benar-benar sudah tercerahkan. Pada saat ini Api Surgawi Gagak Emas terlihat seperti terkejut. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia khawatir bahwa Tuan akan mengalami permasalahan di tahap ini. Jika bintang 8 tidak menyadari Tao dan menerobos ke bintang 9, hal itu akan membutuhkan lebih banyak energi dan benar-benar akan sulit. Selain itu dapat dikatakan bahwa mereka menerobos ke bintang 9 ini secara paksa. Kekuatan mereka benar-benar akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan bintang 9 yang memahami Tao. Tetapi pada saat ini Tuan benar-benar telah mengalami pencerahan dan bagaimana Tuan bisa melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata dengan singkat bahwa Xiaoyan hanya memiliki kesempatan untuk memahami Tao miliknya. Xiaoyan sangat beruntung karena telah memahami 3000 jalan untuk memahami Tao api miliknya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Api Surgawi Gagak Emas pun kembali terkejut. Ia pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Yang ia tahu hanyalah 3000 jalan di benua Dodi benar-benar telah diblokir. Oleh karena itu bagaimana mungkin Tuan bisa menyadari Tao tersebut? Menanggapi keterkejutan ini Xiaoyan hanya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung karena bisa mengerti Tao benua Dodi. Xiaoyan benar-benar tidak sengaja bisa menyadari Tao miliknya sendiri. Bersamaan dengan pembicaraan di antara Xiaoyan dan Gagak Emas ini pada saat ini di luar sangkar besi. Tiga tetua bintang sembilan pada saat ini benar-benar berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa tidak lagi duduk di kursi hitam tetapi ia pada saat ini berdiri di udara. Pada saat ini ia benar-benar terlihat marah karena Gagak Emas pada saat ini telah bergabung dengan Xiaoyan. Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya segera membuka mulutnya dan pada saat ini wajahnya tampak aneh. Mulutnya pada saat ini seolah-olah dipotong dari wajahnya dengan pisau dan dua baris gigi tajam mengerikan terlihat. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap ke arah leluhur berpakaian darah dan pada saat ini rantai kembali melonjak dari tubuhnya. Rantai-rantai ini segera menyerang ketiga bintang sembilan Dodi. Kecepatan dari rantai-rantai ini benar-benar melampaui kecepatan mereka sebelumnya. Ketiga Dodi bintang sembilan seketika merasakan hati mereka bergetar. Ketiganya segera mengeluarkan senjata mereka untuk berhadapan dengan rantai hitam yang pada saat ini melesat. Niat membunuh yang sangat menakjubkan pada saat ini juga segera melonjak di antara ketiganya. Masing-masing dari Dodi bintang sembilan ini benar-benar berusaha keras untuk memblokir serangan rantai yang berlesat ke arah mereka. Pertempuran sengit pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan banyak dentang yang terdengar di telinga semua orang. Ketiga orang Dodi bintang sembilan ini benar-benar kewalahan menghadapi rantai besi yang tidak bisa mereka potong. Pada saat ini banyak bunga api bertebaran di langit akibat benturan dari kedua serangan. Pada saat ini dapat terlihat bahwa tiga orang Dodi bintang sembilan benar-benar tidak sanggup untuk berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera mengangkat tangannya dan rantai yang tak terhitung jumlahnya segera kembali melonjak. Melihat rantai yang pada saat ini bertambah tiga orang Dodi bintang sembilan benar-benar sangat cemas. Mereka pada saat ini hanya bisa bersiap untuk berhadapan dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya masing-masing dari mereka benar-benar kewalahan dan tubuh mereka pada saat ini segera tertusuk oleh rantai hitam. Seketika tubuh mereka pada saat ini dipenuhi dengan lubang dan bekas luka. Darah terus mengalir membanjiri rantai hitam yang pada saat ini menembus tubuh mereka. Pada akhirnya di tengah-tengah pertempuran ini tiga leluhur bintang sembilan benar-benar jatuh ke tangan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini ketiga leluhur bintang sembilan telah kehilangan kesadaran tetapi mereka masih memiliki aura di tubuh masing-masing. Mereka pada saat ini belum mati tetapi Raja Pemakan Jiwa sedang menghisap esensi dan darah dari tiga leluhur bintang sembilan Dodi. Sosoknya kembali duduk di kursi hitam dan ia pada saat ini mengangkat kembali ke kakinya dan melihat pertempuran di bawah dengan santai. Pada saat ini ia menatap ke arah empat hantu yang sebelumnya ia perintahkan. Ia tampak tidak percaya keempat hantu ini bisa dengan cepat membunuh dan menghentikan Xiaoyan menyerap api surgawi. Setelah itu ia pun melirik ke samping di mana ada leluhur tua dari Pilpeles. Seketika matanya berbinar karena pada saat ini ia telah menyadari sesuatu. Ia pada akhirnya bergumam bahwa ia tidak menyangka api surgawi peringkat kedua Gretin Golden Grove pada saat ini juga berada di sini. Raja pemakan jiwa pada saat ini memiliki pemikiran untuk mengajak api surgawi peringkat kedua ini bergabung dengannya. Pada akhirnya ia pun segera berkata kepada api surgawi nomor dua bahwa permusuhannya sangatlah kuat. Niat membunuhnya juga pada saat ini sangat kuat dan katakan kepadanya siapakah musuh dari dirinya. Ternyata pada saat ini identitas sebenarnya dari leluhur tua dari Pilpeles juga merupakan api surgawi. Ia memiliki peringkat kedua di peringkat api surgawi dan memiliki nama Gretin Golden Crow. Tubuhnya persis sama dengan Gretin Golden Crow yang pada saat ini diserap oleh Xiaoyan. Ia juga memiliki tubuh seperti gagak emas yang memiliki tiga kaki. Menanggapi perkataan dari pemakan jiwa pada saat ini leluhur tua dari Pilpeles hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Melihat leluhur tua yang tampak acuh tak acuh pada saat ini Raja pemakan jiwa hanya tertawa. Setelah itu ia berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki lebih banyak waktu. Ia memiliki banyak waktu untuk memikirkannya tetapi ia harus mengerti bahwa jika ia menolak. Maka pada saat ini tidak akan ada lagi api surgawi peringkat kedua. Setelah itu Raja pemakan jiwa pun kembali menatap ke arah pertempuran yang berada di langit. Ia menatap ke arah empat hantu yang bertarung dengan puluhan ribu orang dan segera mengerutkan kening. Kecepatan dari pembantaian ini sepertinya membuatnya sedikit tidak puas dan ia segera membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut sangkar besi hitam yang menyelimuti semua orang pada saat ini tiba-tiba bergetar. Sangkar ini seketika segera menyusut dan ruang di dalamnya benar-benar akan menjadi semakin kecil. Puluhan ribu orang di dalam sangkar besi secara alami dapat merasakan hal tersebut. Mereka semua mengangkat kelapa masing-masing dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sementara itu Raja pemakan iblis pada saat ini segera berteriak kepada keempat orang hantu yang ia perintahkan. Ia memerintahkan mereka untuk dengan cepat segera menyelesaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jika tidak maka pada saat ini mereka benar-benar akan segera mati bersamaan dengan semua orang. Mendengar perkataan ini keempat hantu itu pun seketika bergetar karena rasa takut di dalam hati masing-masing. Pada akhirnya mereka menjadi semakin serius dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera melonjak di tubuh mereka. Sosok-sosok ini menjadi semakin brutal ketika mereka kembali melakukan serangan. Pertempuran yang dipenuhi dengan aura berdarah pada saat ini kembali berlanjut. Banyak orang yang pada saat ini dalam sekejap mata benar-benar mati akibat serangan oleh keempat orang ini. Menyadari hal tersebut, Zhenzongfu dan yang lainnya juga pada saat ini berusaha semakin keras. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih menyerap orijin ki yang melonjak. Pada saat ini Xiaoyan samar-samar telah menerobos tahap akhir dan menuju ke tahap puncak bintang delapan dodi. Setelah mencapai puncak bintang delapan dodi, pada saat ini aura Xiaoyan benar-benar masih belum berhenti. Api surgawi pada saat ini kembali melonjak dengan gila-gilaan dari tubuh Xiaoyan. Lautan api pada saat ini segera tercipta dan hal ini membuat semua orang seketika terpental. Pada saat ini api surgawi tidak menelan Cailin dan tim Xiaoyan yang lainnya yang melindunginya. Tentu saja hal ini adalah pengendalian dari api surgawi milik Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Zhenzongfu benar-benar terkejut dengan aura Xiaoyan yang masih meningkat. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini telah menerobos ke tahap puncak bintang delapan dodi. Zhenzongfu pada akhirnya segera bertanya mungkinkah bocah ini akan menembus ke bintang sembilan dodi. Tetapi hal itu tidak akan mungkin karena Xiaoyan harus memahami tau terlebih dahulu dan menyerap origin ki yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Zhenzongfu juga segera berkata bahwa itu memang benar. Zhenzongfu dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Sementara itu di sisi lain, Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkejut. Tanpa disadari, ia merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini melonjakan kobaran api. Pada akhirnya ia kembali memerintahkan semua pasukannya untuk segera menyerang. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ia pun segera kembali mengangkat tangannya dan rantai pada saat ini segera melonjak. Rantai-rantai ini muncul dari sangkar dan pada saat ini melesat ke arah kerumunan yang melindungi Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Guiyin pada saat ini segera melangkah maju meskipun Guiyin tidak memiliki kedua tangan. Guiyin pada saat ini berniat untuk menghentikan rantai-rantai tersebut. Melihat hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa segera berteriak ke arah Guiyin. Ia berkata bahwa kehidupan yang Guiyin terima pada saat ini adalah karenanya. Apakah Guiyin pada saat ini benar-benar ingin memberontak kepada Raja Pemakan Jiwa? Menanggapi hal tersebut, Guiyin pun pada saat ini tersenyum. Ia berkata bahwa pada saat ini ia telah menjalankan misinya dan ia sudah keluar dari perjanjian. Oleh karena itu, pada saat ini terserah Guiyin untuk memutuskan apa yang ia inginkan. Mendengar perkataan dari Guiyin ini, Raja Pemakan Jiwa kembali tertawa dan lanjut membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia adalah sosok yang telah memberi kehidupan kepada Guiyin. Oleh karena itu, pada saat ini ia juga bisa mengambil kehidupan tersebut. Setelah kata-kata ini terdengar, pada saat ini rantai hitam segera melesat pengejar sosok Guiyin. Guiyin pada saat ini segera mundur menghindari rantai hitam. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini semua orang kembali dikejutkan oleh aura Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar kembali melonjak. Sosok Xiaoyan yang duduk bersilah di dalam kobaran api pada saat ini terlihat semakin memudar. Pada akhirnya sosok Xiaoyan perlahan-lahan menghilang seolah-olah Xiaoyan pada saat ini berbaur dengan kobaran api. Cailin yang berada di samping Xiaoyan juga pada saat ini merasa terkejut tetapi Cailin pada saat ini bisa merasakan aura dari Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar terjengang karena tidak tahu apa yang pada saat ini sedang terjadi. Sementara itu pada saat ini sosok Guiyin benar-benar telah ditangkap oleh rantai hitam. Tubuhnya telah tertembus oleh rantai hitam dan Guiyin pada saat ini mengeluarkan seteguk darah. Seolah-olah Raja Pemakan Jiwa tidak puas pada saat ini tubuh Guiyin terus-menerus ditusuk oleh rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya rantai hitam ini segera menembus kelapa Guiyin dan vitalitas dari Guiyin pada saat ini benar-benar menghilang. Melihat Guiyin yang pada saat ini mati, Zenzongfu benar-benar merasa sedih. Zenzongfu menggumamkan nama Guiyin dan pada saat ini ia mengepalkan tinjunya. Zenzongfu pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan setelah melihat semua rekan-rekannya mati. Namun tak lama setelah itu, Zenzongfu pada saat ini kembali dikejutkan oleh aura Xiaoyan yang benar-benar melonjak. King Yuwantian juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menatap ke arah sosok Xiaoyan berada. Semua orang pada saat ini bisa merasakan aura yang sangat gila yang terpancar dari tempat di mana Xiaoyan berada. Di sisi lain, Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar terkejut. Ia juga bisa merasakan aura yang terpancar dari Xiaoyan dan tanpa sadar pada saat ini ia merasa sedikit ketakutan. Pada akhirnya ia pun segera memerintahkan keempat hantu untuk kembali menyerang. Bersama dengan itu, ia kembali melontarkan banyak rantai yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Setelah itu, Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak bahwa ia tidak percaya bocah ini mampu menembus ke bintang sembilan dodi. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang benar-benar terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan. Jin Zhongfu yang secara alami mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sosok Xiaoyan pada saat ini berhasil menembus bintang sembilan dodi. Zan Huan juga berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar gila. Hanya dalam beberapa saat sosoknya pada saat ini benar-benar mampu menembus bintang sembilan dodi. Apakah metode yang pada saat ini digunakan oleh bocah tersebut hingga mampu melakukan hal ini? Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan secerca harapan muncul di hati masing-masing. Sementara itu di sisi lain di dalam lautan api, tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali terbentuk. Mata Xiaoyan yang tertutup pada akhirnya terbuka dan Xiaoyan bergumam bahwa kelahiran kembali adalah jalan apinya. Setelah selesai berbicara, api di tubuh Xiaoyan seketika menyembur keluar. Area di sekitar Xiaoyan pada saat ini segera kembali berubah menjadi lautan api yang sangat luas. Bersamaan dengan hal tersebut, nyala api pun meraung seperti seekor naga di tengah-tengah lautan api. Semua orang pada saat ini memandang ke arah gelombang api yang melesat ke segala arah. Tetapi pada saat ini langit masih cerah dan tidak ada jejak awan yang muncul. Kesengsaraan kaisar bintang sembilan tanda-tanda bahwa Xiaoyan menembus bintang sembilan tidak muncul. Oleh karena itu semua orang pada saat ini sedikit ragu dan berpikir apakah Xiaoyan benar-benar telah menembus bintang sembilan doldi. Tetapi pada saat ini semua orang bisa melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah raja pemakan jiwa. Tampaknya hal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menembus bintang sembilan doldi. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini juga mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit. Tidak hanya Zhen Zhongfu dan yang lainnya yang bingung tapi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kebingungan. Tetapi di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan segera menyadari sesuatu karena Xiaoyan adalah satu-satunya di dunia ini. Xiaoyan telah menyerap orijin ki keabadian yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seluruh benua doldi sebenarnya pada saat ini benar-benar membantu Xiaoyan menerobos. Oleh karena itu pada saat ini kesengsaraan kaisar tampaknya benar-benar telah terhapus oleh ruang untuk Xiaoyan.